Kali ini, Pichel kedatangan satu Bluetooth headphone dari Edifier. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan review satu produk dari Edifier. Ini merupakan Bluetooth headphone, yaitu Edifier W800BT Headphone. Namun sebelum kita akan lanjutkan, pastikan kalian untuk subscribe kepada channel Pichel. Subscribe ya! Subscribe di bawah sini. Sudah? Kita lanjutkan. Jadi Pichel beberapa hari belakangan ini tuh coba cari Bluetooth headphone yang terjangkau secara harga gitu ya, namun secara kualitas juga masih bisa diandalkan untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Dan kemudian Pichel coba cari dan mendapatkan satu brand yang memang Pichel pernah review sebelumnya, yaitu Edifier, dan produk yang kita akan review kali ini adalah Edifier W800BT Headphone. Ya ini penampakan secara kotaknya, kalau kalian bisa lihat kotaknya cukup gede ya, dan kita akan overview dulu secara kotaknya. Dimana kalau kalian bisa lihat di sini tuh, di bagian depan langsung kalian bisa lihat produknya, kodenya di sini, logo Edifiernya di bagian atas, dan kemudian di bagian belakang kalian bisa lihat bahwa Edifier W800BT Headphone ini, itu tuh dia memiliki tiga jenis warna guys. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna putih, dan ada yang warna merah. Dan untuk review kali ini, Pichel memilih untuk menggunakan yang warna merah. Dan ini secara penampakan kotaknya, dan kalau misalnya kalian buka di kotaknya itu, kalian akan menemukan beberapa isinya, yaitu yang pertama adalah headphone-nya ini sendiri, ya nanti bisa kalian lihat lebih lanjut. Dan kemudian kalian akan menemukan buku-buku manual dan juga garansi card, ya. Dan kemudian kalian akan diberikan dua jenis kabel. Yang pertama, ini adalah kabel dari USB tipe A ke micro USB, ini untuk nge-charge-nya. Dan juga yang kedua, ini kalian akan mendapatkan kabel 3,5mm jack ke 3,5mm jack. Kalian udah bisa langsung dapetin kedua kabel itu dalam paket penjualannya. Oke, setelah kita udah bahas apa aja yang isi di dalam kotaknya, kita akan langsung fokus kepada produknya itu sendiri. Jadi ini dia penampakan dari Bluetooth headphone Edifier W800BT Headphone, gitu ya. Ini warna merah, ya kan, yang kita akan review kali ini. Dan materialnya, secara materi itu semua tuh mayoritas terbuat dari bahan ABS. Jadi ABS ini bagus karena durabilitasnya yang juga bagus, dan dia juga memiliki berat yang lebih ringan. Jadi kalau kalian akan pakai, kalian akan bisa lebih nyaman dibandingkan kalian menggunakan materi-materi yang lebih berat. Di skujur bodinya ini semua berwarna merah, full, kecuali dia ada aksen berwarna silver di antara dari bahan headphone di bagian luarnya, sama bagian bantalannya ini. Kemudian, kalau kalian bisa lihat di bagian kiri dan kanan, ini sama-sama ada tulisan edifier berwarna silver. Dan di belakangnya itu, latar belakangnya, dia menggunakan motif bunder-bunder begini. Jadi, dia menambah kesan cakep dan juga elegannya. Dan kemudian ini juga membantu untuk kita bisa pegangnya lebih kokoh, gitu ya. Karena kalau bahannya biasa kayak begini, itu akan cenderung licin, dan juga dia akan menjadi fingerprint magnet. Jadi, akan gampang berjejak kalau nggak pakai motif-motif seperti ini. Dan kemudian di bagian kiri dan kanannya juga kalian bisa lihat ada tulisan wireless di sini, karena memang ini merupakan wireless bluetooth headphone. Untuk bagian atasnya ini di-adjustable, kalau kalian bisa lihat tuh ya. Dan adjustnya cukup jauh, jadi bagus juga terutama untuk kepala pichel yang kayak cukup gede begini. Jadi, dia bisa lebih pas tuh. Ya, jadi untuk konfigurasi pichel sendiri nih, pichel menggunakan sampai mentok, gitu loh. Di bagian atasnya ini, tuh dia ada bantalan. Tuh, kalau nggak bisa lihat ini ada bantalan. Jadi, ini gunanya adalah kalau misalnya kalian pakai, itu kalian akan bisa merasa lebih nyaman dan juga tidak menekan ubun-ubun kepala kalian bagian atas, gitu ya. Ada beberapa yang bantalannya cukup tipis, namun untuk Edifier W800BT headphone ini, dia tuh tebel, sehingga pichel tuh kalau pakai beberapa jam pun nggak terlalu merasa. Rasa pegel ataupun sakit di sini, karena memang berasa kayak nggak ada apa-apa di atas kepala, gitu. Bahan-bantalan yang sama itu dia bawa juga di bagian headphone kiri dan kanannya, nih. Ya, salah satu kelebihan dari over-ear headphone gini adalah kalian bisa nyaman, gitu ya. Kalian bisa pakai secara jangka panjang tanpa kalian merasakan kelelahan, ataupun kuping yang panas, gitu. Dan juga ini membantu untuk kalian bisa menghindari suara-suara dari lingkungan sekitar kalian. Kemudian kita akan bahas port-port yang ada dan juga tombol-tombol yang ada di Edifier W800BT ini. Yang pertama tuh di bagian bawah, untuk yang di sebelah kiri, itu tuh dia ada colokan female 3,5mm jack. Jadi ini gunanya untuk apa? Gunanya buat kalian yang mungkin sudah habis baterainya, namun kalian masih mau dengerin lagu, kalian bisa mempergunakan kabel bawaan yang dia kasih, di mana kalian bisa colokin di bagian bawah sini, dan kalian colokin ke HP kalian, ke laptop kalian, ataupun ke MP3, MP4 player kalian, kalian bisa tetap mendengarkannya tanpa perlu harus khawatir, ke stop gara-gara habis baterai. Jadi fleksibel banget untuk penggunaannya. Dan kemudian di bagian sebelah kanan dari headphone ini, itu tuh ada colokan micro USB female untuk kalian bisa nge-charge. Jadi kalian bisa nge-charge langsung di sini, dan juga kalian mempergunakan kabel bawaan yang dia udah kasih. Jadi udah ringkas banget kalian udah disiapin semua kabel-kabelnya, karena beberapa brand banyak yang nggak ngasih loh kabel-kabelnya. Kemudian di bagian headphone sebelah kanan ini juga, ada lubang untuk microphone. Jadi kalau buat kalian yang sedang mendengarkan lagu, dan kemudian ada telepon, kalian nggak perlu harus matiin dulu bluetoothnya, ataupun kalian harus setting aneh-aneh, maka dia ini udah bisa langsung bicara lewat dari headphone ini sendiri. Ini kalian udah bisa langsung tetap ngobrol seperti biasa aja. Dan kemudian di bagian headphone sebelah kanan, jadi musli itu sebenarnya port-portnya dan juga tombol-tombolnya tuh berada di sisi sebelah kanan ya. Ini ada tombol untuk pengaturan volume, dan tombol pengaturan volume ini juga berfungsi untuk kalian mengganti lagunya, jadi untuk kayak next dan previous. Jadi contohnya untuk yang volume up, kalau kalian tahan lama, maka dia akan loncat kepada track berikutnya, dan kalau kalian tahan lama untuk yang volume down, maka dia akan kembali lagi ke track sebelumnya. Kemudian di bagian sebelah kanannya juga, ini ada tombol untuk menghidupkan akan bluetooth headphone-nya, dan kalian cara menghidupinnya, kalian cuma tinggal cukup tahan lama begini aja, nanti dia akan ada indikator lampu untuk menandakan bahwa ini hidup gitu. Dan indikatornya ini ada berbagai jenis, contohnya kalau misalnya dia berwarna biru begini, tandanya dia itu sudah terkoneksi dengan bluetooth yang ada di handphone kalian. Namun kalau dia misalnya berwarna merah, itu ada beberapa hal, bisa jadi baterainya udah low atau kalian akan mematikan. Kayak gitu, warna merah. Kalau kalian nge-charge, maka dia akan ada indikator di sebelah sini, menandakan bahwa ini sedang di-charge. Dan kemudian kalau memang udah penuh, ya lampu indikatornya akan mati secara otomatis. Dan juga salah satu fitur unggulan dari bluetooth headphone edifier W800BT ini, adalah dia memiliki daya tahan baterai, yang kalau kalian pakai itu ya bisa sampai 35 jam gitu. Dan PCL coba pakai, ya untuk pakai sehari-hari begini, itu tuh dia bisa bertahan dari pagi sampai malam, non-stop puter lagu, besoknya lagi juga masih bisa. Jadi kan nyaman banget, nggak perlu harus sering-sering banget nge-charge. Dan juga salah satu menjadi keunggulan ini, yang PCL coba tes, di mana dia itu bisa menjangkau sampai 10 meter, ya. Ini coba PCL kasih contoh terpisah, ya. Bagaimana PCL mendemonstrasikan, menggunakan bluetooth headphone ini, bisa mendengarnya sampai sampai 10 meter, dan juga masih bisa mengendalikan volume up dan juga volume down dari bluetooth headphone edifier W800BT ini. Oke, kita akan coba tes ya. Kita akan keluar ke balkon sebelah sana, dan kita akan tes apakah kita masih bisa kendaliin lagunya ini menggunakan akan edifier ini, dan juga sambil mendengarkan lagu. Tuh, kalian bisa lihat volumenya masih bisa berubah, karena kita ubah dari sini. Masih bisa kedengeran sampai di luar. Jadi, kalian bisa lihat bagaimana fleksibelnya, ya, untuk menggunakan headphone dari edifier W800BT ini. Untuk kualitas audionya, treble dia masih bisa sangat bagus, responsnya sangat baik. Namun, untuk urusan bass, kalian nggak bisa terlalu mengharapkan bass yang terlalu dalam. Namun, dentuman-dentumannya masih berasa kalau kalian dengarkan. Terutama untuk kalian yang mungkin suka lagu-lagu R&B, hip-hop, yang agak bendentum, kalian masih bisa dapatkan. Namun, kalian nggak bisa bandingkan dengan headphone-headphone yang memiliki level harga yang jauh di atas dari ini. Tapi untuk penggunaan kalian sehari-hari, ini sudah bisa sangat banget kalian mengendalkan kualitas suaranya. Jadi, kita akan sekarang coba pairing Bluetooth headphone dari edifier W800BT ini kepada HP Pichel, yaitu Samsung Galaxy S9+. Dan ini kalau kalian bisa lihat, ini masih kondisi mati. Tahan tombol power-nya beberapa saat, maka dia akan hidup, gitu ya. Pertama-tama, dia akan berwarna biru, kedap-kedip. Namun, kalau misalnya dia kedap-kedipnya warna begini, biru-merah, biru-merah, gini, kalian nggak usah panik. Karena ini tandanya dia berada di mode pairing, gitu ya. Caranya, kalau misalnya kalian mau pairing, ketika dia hidup begini, kalian cuma tinggal lihat di bagian handphone kalian, ya, di mana di bagian bawah itu, kalau misalnya kalian cari device yang baru, maka dia akan langsung ada yang namanya Edifier W800BT. Kalian cuma tinggal cukup pilih aja, maka ini akan otomatis, lampu kedap-kedip warna merah dan birunya akan mati. Ya, ini kalian confirm dulu, pairing request. Nah, ini ketika dia sudah pairing, ya, ini udah ke pairing, nih, disini, Edifier W800BT, maka disini tuh, dia lampunya akan mati, tuh. Dia jadi, cuma akan kedap-kedip berwarna biru aja, sekian detik, gitu. Ini tandanya, bahwa Edifier W800BT ini sudah siap kalian pergunakan. Nah, kita akan coba dengerin satu lagu, ya kan, karena Pichel sukanya lagu Linkin Park, jadi, ya, kita dengerin lagu Linkin Park, ya. Tapi Pichel nggak akan dengerin buat kalian, karena nanti kena copyright, saudara-saudara, ya. Oke, ya, ini kalau kalian bisa lihat, kalian kalau mau aturnya, kalian cuma tinggal adjust aja di sini. Tuh, tapi karena kepala Pichel gede, jadi Pichel turunin ke paling bawah, ya kan? Nah, kalau kalian mau play lagunya, kalian cuma tinggal cukup pakai tombol yang ini sekali aja, maka dia akan langsung play, tuh. Nah, untuk tombol volume up, volume down-nya, sama seperti yang Pichel udah bilang tadi, di mana kalian bisa naikkan, turunkan volume langsung dari Bluetooth headphone kalian, yaitu Edifier W800BT ini. Ya, kalian cuma tinggal cukup tekan yang ini, maka dia akan volume up, tuh ya. Dan kalian cuma tinggal cukup tekan yang volume down ini, dia akan nurunin volumenya secara langsung. Tuh, kalian bisa lihat ada indikatornya di atas, langsung otomatis naik dan juga turun, ya. Dan buat kalian yang mungkin, mau next track, kalian cuma tinggal cukup tahan volume up aja, ya. Maka dia akan langsung secara otomatis berubah track-nya, tuh. Cuma tinggal cukup tahan, next track, tahan, sekitar 2-3 detik, maka dia akan langsung next track. 2-3 detik, maka dia akan langsung next track, gitu. Dan kalau kalian mau back, kalian cuma tinggal cukup tekan tombol volume down, ya. Di mana kalian nanti akan bisa langsung untuk kembali ke track sebelumnya, gitu. Jadi, bener-bener praktis banget, tuh ya. Kalian bisa lihat, dia akan back track-back track terus, tergantung dengan kalian menekan tombolnya ini. Jadi, bener-bener nyaman banget, dan juga fleksibel banget. Terutama buat kalian yang mungkin taruh HP ini di dalam tas kalian, contohnya kayak di komuter lain, atau di tempat-tempat umum, di mana kalian nggak mau HP kalian sampai hilang, jadi kalian simpan dalam tas, tapi kalian mau ganti lagu, kalian bisa pakai tombol yang ada di Bluetooth headphone ini. Dan juga kelebihannya lagi, di mana kalau kalian pencet ini tombol powernya 2 kali, maka dia akan mengaktifkan voice assistant yang ada di HP kalian. Contohnya kalau Pichel, karena pakai Android, maka kita akan mengaktifkan secara langsung, antara Bixby atau nggak, Google Assistant, tergantung dengan preferensi kita. Jadi cuma tinggal cukup pencet 2 kali, maka dia akan mengaktifkan ya. Coba kalau Pichel aktifkan selalu Google ya, maka dia akan langsung menghidupkan Google Assistant. Ini ya, tuh. Dan tombol multifunction key ini, itu dia bisa kalian gunakan untuk misalnya mengangkat telepon, ataupun kalian mereject teleponnya. Jadi kalau misalnya kalian ada telepon, ya coba Pichel telepon diri sendiri ya. Ini ya kalau misalnya kalian bisa lihat, ini ada telepon ya, kalian cuma tinggal cukup, lihat nih, kalau ada telepon dia tiba-tiba langsung kedap-kedipnya menggila begini, langsung tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu, tandanya ada telepon. Kalian cuma tinggal cukup tekan ini sekali, maka dia langsung otomatis ngejawab tuh. Ya kan, kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya kalian mau matiin, kalian cuma tinggal cukup tekan lagi, pencet sekali, maka kalian akan langsung matiin teleponnya. Jadi, bener-bener nyaman banget kalian karena bisa kontrol semuanya melalui Bluetooth headphone dari Edifier Edifier W800BT ini. Jadi, menurut mendapatkan pribadi Pichel, Bluetooth headphone dari Edifier W800BT ini, dia ini menawarkan fitur-fitur yang berada mungkin untuk headphone-headphone kelas atas ya, namun, ini dipaket dalam satu budget-friendly produk gitu, dimana dia secara harga terjangkau dan juga dia memiliki fitur-fitur yang sudah lebih dari kebutuhan kita pada umumnya gitu, dimana dia memiliki daya tahan baterai yang bagus, 35 jam, kalian bisa minimal pakai, dan kalau kalian pun kehabisan baterai, kalian bisa pakai langsung kabelnya ini karena dia sudah disediakan akan audio jack. Buat kalian yang mungkin mau pakai jarak jauh, itu dia bisa juga karena dia bisa menjangkau jarak hingga 10 meter. Tombol-tombol yang ada di sini tuh dia bisa bermanfaat banget untuk kalian mengatur lagu kalian, dan juga trigger asisten kalian, dan bahkan juga mengangkat dan juga mematikan telepon langsung dari sini. Dan juga jangan kalian lupain bahwa bantalan yang ada di bluetooth headphone-nya ini pun juga cukup tebel, sehingga kalian kalau mau pakai lama pun kalian nggak akan merasa kelelahan ataupun merasa kayak kejepit, terutama di bagian ubun-ubun, karena ini bantalannya tebel, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin sedang cari bluetooth headphone, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian, karena di range harga segini tuh, di range harga sekitar di bawah 500 ribuan tuh, kalian bisa dapetin satu bluetooth headphone yang komplit secara fitur, dan juga dia memiliki kenyamanan untuk kalian bisa pergunakan dalam jangka panjang, dalam jarak jauh, dan juga dengan daya tahan baterai yang bagus gitu ya. Buat kalian yang berminat dengan produk ini, Pichel akan cantumkan link pembeliannya di bawah, jadi pastikan kalian langsung lihat di bawah aja, dan juga buat kalian yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan produk ini, feel free aja untuk putih komen di bawah, nanti Pichel akan bantu untuk menjawab gitu ya. Dan buat kalian semua yang sudah menonton video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga kalian share kepada teman-teman kalian, dan pastikan kalian untuk subscribe kepada channel Pichel, untuk menunjukkan dukungan kalian kepada channel kita ini ya. Jadi itu aja video dari Pichel kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax